Halo semuanya Assalamualaikum ya berjumpa lagi bersama kami di channel posikreator ya teman-teman ya jadi kesempatan video kali ini seperti biasa ya kita akan mengeksplor atau penelusuran tapi penelusuran kali ini siang hari teman-teman ya dan lokasi ini bawah pegunungan teman-teman jadi apa yang kita temukan nanti pokoknya yang penasaran ikuti terus ya selanjutnya jadi kita lewat jalur kayak gini kelihatannya ya lumayan licin ini bro Nah langsung teman-teman ya soalnya tadi mau live karena ya ini teman-teman karena hujan jadi takut itu ya resiko ya nanti kalau ada petir atau gimana ini ada air terjun teman-teman ya nah itu ada bunga apa bro itu saya lupa namanya halokasi ya Ruha rehe fiasnya apa bisa di bawah talat ya jadi salah sini bati-bati hati sampai saya lanjut kita ke jalur atas benar-benar pahalik ini licin banget teman-teman ya ini kalau kepleser tuh langsung kebawasan abis seluruh kan abis ini wakil surani jalur sini kalau dulu itu banyak udang teman-teman ya udang dan ikan pencana di jalur sini yuk lanjut ya kita lanjut teman-teman ke pokoknya jalur ini ya jalur sungai nah kita menemukan buah martisa teman-teman enak lagi kan itu ada kelapa kelapa muda fit bisa utah-tapit eh wis bolong jadi daripada di rumah gabut ya temen-temen ya kebenarnya kita repot ya tapi karena ya kalau di rumah terus itu bosen lah untung ada waktu ya tadi ya ini kita penelusuran sore bedanya kita enggak live temen-temen Oke teman-teman abang rapidnya ambil dulu salak selawitan Nah di sini tuh ada wisauh keren kabel di sini kayak gini nolong ya betul dan ini satunya keren bro ini tanamannya juga unik Hai nah ini amplas enggak salah ya ini bisa dibuat bonsai temen-temen amplas-amplas hitam nah aku love it kalau kasih aku ya aku kali eh gana-guna itu ini sirih keraton temen-temen ya kalau di kota ini banyak peminatnya memenuhi nampu ya ini nampu temen-temen ya orang sini kalau bahasa latinnya yaitu saya lupa ini batangnya juga lumayan jumbo nah aku kalau yang ini saya kurang tahu yang rambat gitu Hai gue keren semua disini tanaman hitamnya kita lanjut klofit atas sambil bawa pancing di sini pasti ada ikan itu salah temen-temen ya di bekas dimakan tukai jadi ini tumbuh liar ya di daya sini tuh hai 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 pas terang fit manceng ini fit wakil bencengnya benceng orang ikan sana itu temen-temen ya dan udang banyak di sini ayo hai 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 eh tuh banyak banget burung-burung-burung Hai burung apa coy telang manok telang bro penegas indonesianya kutilang ini ya itu salah lagi bro teh yuk yuk nanti kita ke atas temen-temen ya di alias itu nggak tahu ya nemu apa cobanya ikuti terus biar nggak penasaran ya ini anggar tanah namanya kurang tahu juga saya nama spesiesnya ini tuh ini juga mau tupul tunas ya ya ini memang dapat belum punya pasti diambil nanti ya lanjut di sini kita review di di warna ngambil puyang tanaman puyang yang greg fit ini nah temen-temen sekarang kita menemukan agreg lagi nih greg tanah ini mau berbunga temen-temen Hai orang Raffid yuk biar amankan aja Raffid nggak mau ambil lanjut lanjut seolah lareng gunung temen-temen ya nah kita langsung disukui anggrek temen-temen angre temen-temen ya keren ini juga nih ini hoia tanaman hoia nih keren-keren bro ini kalau di kota bisa jadi duit nih bro ini kok pusat wintafid ya tancapnya nomor nah ini oke ini ada pukas pohon apa ya aren gitu ya temen-temen ya ini saya bawa arif tuh ini oke ya temen-temen ya di sini tapi yang saya cari bukan seperti itu ya tanamannya ya pokoknya yang belum saya punya dan unik itulah kalau kayak gini banyak wih mirip kalau dia boleh nah ini lumayan temen-temen kalau udah masuk potus ada harganya ya temen-temen ya nggak tahu berapa pokoknya kalau udah ke kota ini pasti udah jadi duit ini kulit aja selamat menikmati oke teman-teman jadi sekarang depan saya ini ada salah satu spesies anggrek ya ini anggrek jenisnya ada banyak jenis kayak gini teman-teman ya ini lumayan bagus ungu ya ini bunganya ini ada banyak teman-teman ya nanti kalau nggak lupa kita ambil ya sekarang ke sana lanjut lanjut ampu jenis nampu hai 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 iya kau ngedul ada jalan itu mundur nah banget coba sedih ngedul 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 kita bisa lihat pemandangan yang bagian selatan teman-teman gunungan selatan ini gunung ini sangat tinggi banget teman-teman ya puncaknya itu ada gunung semungklung gunung tertinggi ya kalau nggak salah di Tenggalek Tenggalek ya ya betul sekali kalau ini namanya ada gunung disini itu gunung gendang teman-teman suasana di hutan eh ini hutan ya di pegunungan lah tempatnya ya di pegunungan tempat saya kayak gini ini masih pegunungannya masih terbuka masih diolah oleh petani ya teman-teman ya kayak gini tapi kalau ujung atas sana jauh banget di sana tuh masih banyak pohon yang sangat besar-besar teman-teman dan tempatnya ya bisa dibilang sangat ringet ya jadi ada beberapa kilo lagi lumayan jauh kalau kesana nafas kita nggak sanggup teman-teman di sini aja udah jadi ujung atas ini masih sebutan pinus ya tempatnya oh ini jalanin yang anwaru di apa enak masih perkebunan pinus di atas saya ini di sini ada tempat yang masih serem temen-temen ya kayaknya dibawah ini tuh kayak tempatnya kelihatan ya serem nah ini kurang betul itu ini temen-temen daunnya udah mengkilau eh gini aja putih lah nah nampu ini temen-temen keren tempat nggak tanya fit aku lihat payu nggak tanya ya hehehe ngerti payu tak raih abis ini apa kak ee ini betul kalau udah masuk kota nanti pasti laku eh eh anu fit burung kuyer cepet 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 ketah bloom voda lev Black hai 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 tumpet abis bilu Hai rasanya itu dilu itu skrih lagi olah itu kurik gunung kita melusuri aliran yang ada depan saya itu ada sungai kita telusuri di aliran sungai situ ya ini karena ya musim hujan teman-teman jadi airnya keruh atau butet ini kita enggak bisa lihat ya Hai yang ada di air itu kan biasanya kalau musim pengarau tuh kelihatan beda mudang Sampai menceng-menceng arah sanggup sendal Hai anak apaan Hai Oh 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 dicin banget teman-teman ya jalannya ya benarnya ini sandal yang nggak susah berbeda jadi nggak usah pakai sandal ya saya tahu ada tanaman yang unik lanjut karena dirumah dapur terus kayak gini kita jalan-jalan ke kebun menunjukkan ini bukan kebun tapi seperti hutan ya Hai ngomong-ngomong nah ini dah menunggu ya Hai kalau kecil imut Hai kalau ada yang minat bolehlah nanti kita ambil ya gratis bro kalau ke sini lagi saya ambilkan ini ada bunga ini bagus banget teman-teman ini langka nih loh momen langka ya ini kayak tanaman apa ya saya kurang tahu pokoknya bernafas tapi dihancurkan nah ini bagus teman-teman ya tuh Hai nah kayak panili yuk kayak anggrek tuh bunganya teman-teman bagus banget teman-teman saya mau ngambil ini ya saya pernah lihat tapi enggak saya ambil kemarin tuh jadi ini mumpung ada kesempatan dan ada bunganya saya ambil dulu tuh nah ini bunganya tuh kayak apa ya anggrek keren teman-teman tuh Hai indah teman-teman ya Hai namanya saya juga belum tahu nih pokoknya bagus saya mau ambil beberapa ya buat di budidaya ini akan dirumah teman-teman Oke lanjut Hai kriat teman-teman ya kita ambil segini ini nggak bisa diambil menengah semuanya kok ini masih banyak bibitnya lagi ya kita biarkan dia banyak disini langsung aja kita melanjutkan perjalanan teman-teman Hai bahan-teman dulu saya sering kesini ya teman-teman ya terus sekarang udah diolah orang teman-teman ya nggak nggak luas kayak gini bro Hai pengen-teman ya teman-teman saya hargai teman-teman kita akan melihat lumayan sobek mau anak-anak oke ya teman-teman ya di kondisi saat gerimis ini Bang David lagi panen peladi tisu teman-teman tapi ini belum jadi ya masih anak-an tuh nah kayak gini teman-teman ya warnanya hijau nanti kalau udah dewasa putih ya kecil-kecil di pinggir nah kayak gini ini saya dapat saat gede ini ntar ya tuh Bang Davidnya lagi panen raya peladi tisu temen-temen saya juga mau panen teman-teman ya jadi ini saya simpen dulu kameranya ya nanti kita lanjut perjalanan pulang atau gimana soalnya ini gerimis ya teman-teman ya jadi tujuan utama kami tadi ya cari-cari peladi kalau ada dan Alhamdulillah kita dapat ya teman-teman ya jadi ya terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton nanti gak tahu kita lanjut atau berhenti ya petualangan siang hari ini oke terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton oke saya mau panen masih dapat kecil-kecil teman-teman ya ternyata disini itu banyak yuk langsung aja teman-teman saya nggak dapat nanti kalau bikin terus ya dihabiskan Bang David oke yuk lanjut teman-teman teman-teman eh ya kalau ada yang mau nih bisa Bang David ya bisa ya teman-teman terima kasih banyak ya sekali lagi terima kasih dan kita lanjut lain hari ya teman-teman ini menelusuri ya semuanya kita tujuannya ya kayak gini cari pelati teman-teman alhamdulillah tetap ini nanti belum kita sudah belum warnanya belum putih oh kita ada di rumah ya di rumah nganggur oke teman-teman nanti gak tahu lanjut apa enggak pokoknya ikuti terus eh terima kasih buat teman-teman yang masih nonton jangan lupa di like dan di share teman-teman yang belum subscribe boleh juga di subscribe oke terima kasih banyak teman-teman ya saya kira video jalan-jalan ke hutan sekian dulu teman-teman awalnya tadi mau arah kesana ya hancuri arah depan disitu tapi karena di bagian sana tuh udah hujan deras tuh disini gak ada tempat berteduh teman-teman jadi kita turun aja ya semoga lain kali cuacanya bagus kita bisa telusuri area sini ya oke terima kasih dan sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati